Pemirsa setelah hampir 20 jam pencarian tim gabungan Basarnas, PPBD, TNI Polri, serta relawan akhirnya berhasil menemukan korban atas nama Deddy Rohendi berusia 43 tahun yang tertimur longsor dalam keadaan tidak bernyawa di kawasan kampung Lebak Cihideng, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat sore. Setelah berjibaku hampir 20 jam korban atas nama Deddy Rohendi, 43 tahun, berhasil ditemukan dalam keadaan telungkup dan tidak bernyawa. Tim gabungan langsung mengevakuasi jenazah di kawasan kampung Lebak Cihideng, Kabupaten Bandung Barat. Awal mula petugas gabungan menemukan sebuah dompet yang tidak jauh dari jasad korban. Petugas langsung mengevakuasi korban menggunakan kantung jenazah yang dibawa langsung ke kediaman keluarga yang tidak jauh dari rumah. Kemarin di Kepul 16.30 ya, itu korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan saya sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan pemulasaraan. Itu posisinya di mana kalau jalan-jalan jalan? Posisi ada di tengah rumah. Sebelumnya diberitakan jika telah terjadi bencana longsor di kampung Lebak Cihideng, kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis malam. Akibatnya satu keluarga yang merupakan ketua RT kampung Cihideng tertimbun longsor. Empat orang penghuni rumah turut tertimbun longsor, namun tiga di antaranya berhasil dievakuasi dan selamat dan satu orang meninggal dunia. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV